Assalamualaikum, saya pencinta Dede Lesti, semangat terus Dede Lesti tetap berkarya karena Allah menguji umatnya tidak di luar batas kemampuannya Jadi karena Allah yakin Dede mau diangkat derajatnya makanya Dede diuji, jadi pesan buat Dede Lesti agar tetap semangat menjaga babynya dan tetap bersemangat buat membuat karya-karyanya yang bagus-bagus Untuk pasangannya, Bilar, belajarlah bersyukur Bersyukur dari awal mendapatkan Lesti, harusnya dia lebih bersyukur dari yang belum apa-apa menjadi apa-apa Jangan terlalu sombong, tidak mengingat ke bawah, apa-apa mau serba, mewah, padahal kan juga dari ngutang-ngutang Kan lebih baik rumah tangga tuh seadanya, lebih menghargai istri, mau jelek, mau gimana tetap dihargai Terus suami jangan tentang-tentang ganteng, jangan seenaknya, jangan seenaknya bisa keluar-keluar selingkuh sana-sini Emangnya kita hidup di dunia doang Kan Allah ada, Bede Lesti mungkin gak ngeliat Tapi kan Allah mah melihat Maka kalau sekarang Bilar dikasih ujian Itu karena Allah yang sudah murka Allah ambil nikmatnya Bilar Karena Bilar gak bersyukur Bersyukur punya istri Baik Istri yang Apa ya Dia rela bekerja buat Ke suaminya Intinya Tetap Nah keuangan istri yang bekerja itu kan Dia didulai ibadah buat suaminya Tapi jangan dikerasin Ini Istri harus Tampil sempurna Seakan Lesti gak sempurna di mata Bilar Makanya Bilar masih nyari yang cantik-cantik di luar sana Karena ngerasa Lesti bukan Bukan apa ya Selera gitu ya Tapi Tapi coba lah Lebih tulus makanya Lebih tulus melihat wanita tuh Lihat hatinya Jangan melihat muka Kalau mau cari istri Kalau Bilar nikah berarti bukan melihat mukanya Lesti Bukan melihat hatinya Lesti Tapi melihat hartanya Makanya Bilar mau saat itu Terus Kalau marah-marah Mau seenaknya mukul-mukul Lah Bapaknya aja gak berani Atau gak Enggak Inilah buat mukul-mukul Anaknya Perempuan Kok dia baru jadi suami Sebentar doang Udah berani Mukul-mukul Coba Coba belajar Bersyukur lagi Bila Biar Allah Enggak ambil nikmat-nikmatnya Itu Allah udah tegur loh Makanya Ibadahnya Coba Jangan main ke Tempat dugung terus Ibadahnya Ditekunin Minta maaf Salat obat Minta maaf Kalau Allah masih kasih kesempatan Insya Allah rumah tangganya benar Tapi kalau Allah juga udah murka Ya jangan salahin Lestinya Salahin Kenapa Bilar begitu ke Lesti Kan hukuman Allah lebih nyata Makanya dari itu pelajaran Selalu bersyukur Kita mendapatkan apapun itu bersyukur Makasih For love Lesti